Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tepatnya nah seperti ini lalu kalian tekan bagi nah di bagian belakangnya kalian hapus sisanya nah lalu di bagian overlaynya kalian bisa perlebar overlaynya seperti ini nah biar menutupi semua videonya lalu kalian tekan gabungkan di sini kalian pilih yaitu menu overlay seperti ini nah biar ada glownya ya lalu kalian tekan centang di sini kalian tekan yaitu langsung aja ke bagian animasi setelah kalian memberikan gabungan lalu kalian pilih animasi nah di sini kalian pilih yaitu animasi keluar lalu kalian pilih yaitu menu yang pudar keluar atau fade out ya lalu kalian tekan nah di seperti ini lalu kalian tekan checklist setelah itu maka kalian bisa duplikat dari overlay tersebut ini lalu kalian pergi ke kanan sendiri lalu kalian tekan salin di sini kalian tambahkan ke setiap bagian video yang kalian sudah potong sesuai dengan pemberian titik kuning kuningnya ya lalu kalian pindah lagi lalu kalian tekan lalu kalian next ke kanan lalu kalian tekan salin nah tambahkan ke semua bagian video yang kalian berikan titik kuning ya nah jadi ketika kalian sudah menambahkan overlay yang dimana di bagian titik-titik kuning maka kalian bisa kembali nah lalu kalian tekan aja kembali disini kalian cari yang bernama efek lalu kalian pergi ke bagian efek lalu kalian pergi ke bagian dasar atau bisa dikatakan dengan basic lalu kalian cari efek yang bernama sinar tepi nah jadi agar muncul yaitu cahaya di bagian tengahnya aja ya lalu kalian tekan checklist nah disini bagian sinar tepi maka kalian bisa perpanjang durasinya sesuai dengan videonya nah seperti ini lalu kalian tambahkan lagi nah jadi kalian tambahkan sinar tepi ini sesuai dengan durasi video kalian lalu di bagian sini maka kalian bisa tambahkan efek lainnya nah disini kalian pilih yaitu di bagian dasar atau basic yaitu kalian cari namanya guncang atau shake ya lalu kalian tekan nah di bagian guncang ini maka kalian bisa pendekkan durasinya yang dimana sesuai dengan videonya nah jadi kalian beri aja seperempat yang dimana sesuai dengan video sebelumnya nah jadi saya memberikannya segini yaitu cahaya sebelumnya nah kalian cari aja seperempat seperti ini nah setelah kalian menambahkan dari ini maka kalian bisa tekan salin yang dimana kalian letakkan ke semua video yang kalian sudah potong di bagian titik kuning tersebut ya nah lalu kalian tambahkan lagi seperti ini salin lagi lalu kalian pindahkan ke sini dan kalian tambahkan ke semua bagian yang kalian sudah potong videonya ya Nah jadi sudah selesai yang dimana saya sudah menambahkan efek shake di setiap video yang kalian sudah potong ya setelah itu kalian bisa menekan yaitu reviewnya yang dimana kalian bisa tekan fly nah jadi hasilnya seperti itu Nah jadi kalau kalian sudah selesai mengedit video ini maka kalian bisa menyimpan video ini menggunakan save yang dimana kalian bisa menekan arah atas di bagian kanan pojok kanan lalu kalian tekan aja nah disini kalian pilih aja resolusinya bebas untuk kalian di bagian tingkat bingkai maka kalian bisa full bagian ini lalu kalian tekan export nah jika kalian sudah mengedit videonya maka kalian bisa tekan yaitu selesai atau kalian bisa membagikan video ini menggunakan tombol-tombol yang di bawah disini kalian bisa tambahkan di bagian tiktok atau bagian WA Facebook dan lainnya lalu kalian tekan selesai untuk melihat hasilnya maka kalian bisa pergi ke bagian penyimpanan internal kalian lalu kalian pergi aja ke bagian file lokal di bagian telepon internal lalu kalian pergi ke bagian kamera DCM nah lalu kalian cari kamera nah disini kalian akan melihat hasil dari video tersebut langsung aja kita apply nah jadi itu dia cara mengedit video ini velocity slow-mo lambat cepat mengikuti bid di cut to cut nah jadi kalian cukup aja menggunakan aplikasi cut to cut lalu kalian edit seperti ini Yap selesai tutorial cara edit video velocity jika ada kesalahan dalam video saya dan perkataan saya mau maaf dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips cara dan tutorial kalian silahkan saja komentar di channel nih Yap terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati